Pada soal ini, kita diberikan limas segi 4 T, A, B, C, D dengan ukuran berikut. Hitunglah luas dan volume limas tersebut. Maka pertama, di sini kita diberikan bahwa tinggi T, A, B adalah 15 cm. Sedangkan kita tidak diberitahu tinggi dari limas, atau di sini berarti panjang T, O. Maka kita cari dulu tinggi dari limas tersebut. Kita perhatikan pada segitiga berikut. Tepatnya adalah segitiga T, O, E, dengan siku-siku di O. Di mana panjang TE-nya, atau tinggi dari segitiga T, A, B adalah 15 cm. Panjang EO, bisa kita lihat pada soal, di gambar ini berarti tengah dari BC, karena dia berseberangan dengan BC. BC-nya 10 cm, berarti EO-nya 5 cm. Maka di sini kita bisa cari panjang T, O, atau tinggi limasnya. Kita gunakan cara Pitagoras. Berarti menjadi akar 15 kuadrat, min 5 kuadrat. Maka akar 15 kuadrat itu 225, dan 5 kuadrat itu 25. Maka menjadi akar 200, atau bentuk sederhananya berarti 10 akar 2, dengan satuan cm. Maka di sini kita sudah dapatkan bahwa tinggi limas adalah 10 akar 2 cm. Berikutnya, yang ditanyakan pada soal itu, hitunglah luas dari limas T, A, B, C, D. Bisa kita lihat di gambar bahwa limas tersebut alasnya merupakan persegi panjang. Maka untuk menghitung luasnya, caranya adalah kita jumlahkan luas alas, atau berarti luas persegi panjang A, B, C, D, dan 2 kali luas segitiga T, A, B, ditambah 2 kali luas segitiga T, B, C. Karena mereka memiliki panjang alas yang berbeda. Di sini, untuk segitiga T, B, C, kita sudah punya alasnya, yaitu 10 cm. Namun, kita belum mengetahui tingginya, atau di sini berarti garis T, F. Maka kita perhatikan pada segitiga T, O, F. Bisa kita lihat pada gambar ini, panjang O, F berarti setengah dari panjang AB, karena AB yang diseberangnya. AB-nya 20 cm, berarti O, F-nya 10 cm. Lalu panjang T, F itu yang kita cari, dan panjang T, O telah kita dapatkan sebelumnya, yaitu tinggi dari limas tersebut, yaitu 10 akar 2. Di 10 akar 2. Sehingga di sini, untuk mencari panjang T, F, atau berarti tinggi dari segitiga T, B, C, tinggal kita gunakan Pitagoras. 10 akar 2 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Maka menjadi 10 akar 2 kuadrat, berarti 200, ditambah 10 kuadrat, berarti 100. Sehingga kita dapatkan dia akar 300, atau sama dengan 10 akar 3, dengan satuan cm. Maka di sini kita sudah dapatkan tinggi dari segitiga T, B, C, yaitu 10 akar 3. Sekarang, kita sudah lengkap datanya, kita bisa mengerjakan luas dari limas ini. Berarti luas alas, ditambah 2 dikali luas segitiga T, A, B, C, ditambah 2 dikali luas segitiga T, B, C. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Alasnya adalah persegi panjang A, B, C, D. Yang panjangnya 20, lebarnya 10. Luas alas persegi panjang, berarti rumusnya panjang dikali lebar. Ditambah 2 dikali luas segitiga T, A, B, rumusnya adalah setengah, dikali alas, dikali tinggi. Alasnya 20 cm, tingginya 15 cm. Lalu ditambah 2 dikali luas segitiga T, B, C, berarti sama rumusnya, setengah, dikali alas, dikali tinggi. Alasnya 10 cm, tingginya tadi kita sudah hitung, 10 akar 3. Maka jika ini semua dihitung, hasilnya adalah 200 ditambah 300 ditambah 100 akar 3. Sehingga kita dapatkan luas permukaan dari limas ini adalah 500 plus 100 akar 3 cm persegi. Berikutnya yang ditanyakan juga adalah volume dari limas tersebut. Rumus volume limas adalah 1 per 3 dikali luas alas, dikali tinggi. Berarti menjadi 1 per 3 dikali luas alasnya kita sudah dapat. Di sini luas alasnya 20 kali 10, berarti 200. Dikali tinggi, tinggi limasnya tadi kita sudah ditunggu juga, yaitu 10 akar 2 cm. Maka kita tuliskan 10 akar 2 cm. Maka jika dikalikan, hasilnya adalah 2000 per 3 akar 2 cm kubik. Atau, jika kita ubah menjadi bentuk desimal, dia menjadi 942,8 cm kubik. Sampai jumpa pada soal berikutnya.